Intro Usai menghadiri puncak acara Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional atau LCSPN tahun 2014 di Istana Kepresidenan Cipanas, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar berpendapat tak perlunya pendidikan seni dan budaya sejak dini karena hal ini dapat menjadi pilihan hidup sang anak. Menurut Deddy Apresi ...sehingga mereka ...paling tidak melihat ada pilihan lain ya. Dalam hidup ini bahwa banyak sekali misalkan sedari seni dan budaya di mana mereka memiliki talenta dan itu bisa menjadi pilihan hidup untuk memajukan budaya pusatara. Sementara itu di selas-sela peninjauan Lomba Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan perlunya pembangunan karakter bangsa melalui seni dan budaya. Untuk itu sangat perlu mengembangkan potensi seni dan budaya agar tidak kalah dari bangsa lainnya. Indonesia ini negara yang besar. Negaranya makin maju dan berkembangkan. Oleh karena itu semua kekuatan termasuk bakat, talenta di bidang seni dan budaya harus kita tumbuh kembangkan. Sekali lagi kami bersyukur ternyata banyak mutiara di negeri tercinta ini dan mudah-mudahan ini akan membikin negara kita juga kuat dan unggul di bidang seni dan budaya. Tidak perlu kalah dengan bangsa dan negara-negara lain. Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional tahun ini adalah tahun ke-9 sejak 2006. LCSPM kali ini diikuti 231 peserta. 99 peserta adalah siswa-siswi tingkat sekolah dasar dan 132 peserta siswa-siswi SMP. Pada lomba ini Provinsi Jawa Barat meraih 3 trofi yaitu juara pertama Lomba Cipta Puisi tingkat SD, juara 3 Lomba Lukis tingkat SMP, serta juara harapan 3 Lomba Lukis tingkat SD. Sofian Permana Putra, Pipil Sauri, Jawa Barat TV